Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seluruh SSC Sebagaimana sudah saya sampaikan di episode sebelumnya Bahwa SSC akan menghadirkan analisis strategi perang Dari peradaban dan peradaban Dari zaman ke zaman Dan di episode sebelumnya Juga saya sudah menyampaikan Bahwa kita akan mulai dari 36 strategi perang SSC Siapa sebenarnya SSC itu? Sehingga dia begitu popular Terkenal hingga saat ini Bahkan bukunya The Art of World Itu menjadi rujukan Menjadi bacaan hampir semua politisi dan negara Jawaan di dunia Sunsu adalah salah satu jenderal terbesar Yang pernah dimiliki oleh Tiongkok Kuno Yang dilahirkan Lima ratusan tahun sebelum masa ini Sudah sangat lama Pada periode itu Pada periode itu Seringkali Era Cina disebut sebagai Era Atau periode Musim seni dan musim buku Yang secara api Sudah ditulis oleh seorang Perdana Menteri dari Kerajaan Tin Yang bernama Liu Bei Dan menjadi buku yang Sangat mazhur Bahkan juga terus dipelajari Hingga Hari ini Pada masa musim semi dan musim gugur Atau periode musim semi dan musim gugur Yang kuno Diliputi oleh Suasana perang Antar negara Jadi ada negara Fin Ada negara Zhou Kemudian Yan Kemudian Wei Kemudian Chu Beberapa negara ini Dari hari ke hari Dari waktu ke waktu Terus saling berperang Satu sama lain Terus berlangsung hingga ratusan tahun Yang kuno Masuk di periode Negara berperang Yang kita tahu semua Pada periode itu Lahirlah seorang tokoh besar Bernama Hing Jinguang Yang hingga saat ini diakui Sebagai tokoh pertama Tiongkok Yang berhasil Menyatukan Tiongkok Dan keberhasilannya tidak lepas Dari peran para jenderal besar Yang dimiliki Yang banyak diinspirasi Oleh ibunya Sun Su Dalam bukunya Di Art of War Sun Su Merumuskan 36 strategi perang Yang sangat masyur Dan kemudian 36 strategi perang Sun Su Berhasil di operasionalkan Secara taktis dan strategis Oleh penerusnya Yang bernama Sumpit Yang tidak kalah terkenalnya Sun Su Bahkan dalam Bukunya The Lost of War Karya Sumpit Itu juga dilukiskan Bagaimana Sumpit Tidak pernah kalah Dalam seratus Pertempuran besar Dan ribuan Pertempuran kecil Itu yang Dia pula Yang meletakkan Fondasi Meletakkan dasar Kemiliteran negara Fing sehingga menjadi kuat Sehingga pada akhirnya Fing Sin Buang Berhasil menyatukan Tiongkok Pada masa itu Nah kita akan membahas Satu persatu Dari 36 strategi Perang Sun Su Dimana Yang pertama Strategi Sun Su Adalah Mengelabui langit Melewati Samudera Kenapa itu strategi Mengelabui langit Dan melewati Samudera Dulur-dulur SSC Akan kita bahas Pada Berikutnya Atau pada episode Berikutnya Dan tentu saja Kita kaitkan Dengan konteks-konteks Denamika politik Kontemporer Baik di negeri ini Maupun di dunia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!